Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ya, setelah sempat mengalami kesulitan di awal musim hingga pertengahan musim ini The Reds Liverpool akhirnya mulai kembali menemukan konsistensi permainan terbaiknya Bersamaan dengan kembalinya para pemain yang sebelumnya di bekap citera Kondisi full squad inilah yang kemudian membuat The Reds tampil impresif Seperti yang mereka tunjukkan dalam laga kontra Tottenham di Anfield semalam Ya, bermain dalam laga perbutan tempat kelima Liverpool yang bermain di kandangnya sendiri Sejatinya berhasil mendominasi laga sejak awal pertandingan Terbukti, jika gol berhasil mereka ciptakan hanya dalam kurun waktu 15 menit Mulai dari gol Cortis Jones, Luis Dias dan juga Muhammad Salah Tapi sial, ketika mereka berpikir bakal menang besar atau mudah Tottenham belum menyerah Ya, ditandai dengan aksi Yvonne Palisic dalam mempermalukan Virgil van Dijk Yang menjadi trending topik di media sosial Tottenham akhirnya berhasil memperkecil skor menjadi 3-1 Saat Hurricane menciptakan gol di babak pertama Barulah di babak kedua, tekanan terkenal henti yang memanfaatkan counter attack dari tim Tottenham Pada akhirnya berhasil berbuah gol Mulai dari Son Heung Min yang lepas dari jembatan offset yang dipimpin oleh Virgil van Dijk Hingga gol di masa juri time Richard Leeson yang membuat skor menjadi 3-3 Namun ketika banyak orang berpikir laga itu akan berakhir imbang Siawas sangka, 1 menit usia Richard Leeson menciptakan gol Jota Berhasil memastikan kemenangan Liverpool lewat aksinya dari sisi kanan gawang Spurs Sander Arnold, and around the back is by Salah Agackbro And lose, oh yes what a goal, what a filler Versus Grae, the fourth start though Oh God, oh God Sanz, Sanzi, Sanzi Sanzi, Sanzi Seperti sudah dijelaskan, laga panas di Anvil malam itu sendiri pada akhirnya berhasil dimenangkan deras dengan skor 4-3. Dimana tercatat secara statistik, meskipun deras Liverpool unggul dalam hal penguasaan bola hingga 68 persen, tapi Spur juga berhasil memberikan tekanan balasan. Mereka berhasil membuat 10 tembakan dengan 7 on target, unggul dari Liverpool yang hanya membuat 4 shot on target. Yang menariknya, semua menjadi goal. Kembali ke 5 Besar Ya, setelah terakhir kali mengalami kekalahan atas Manchester City dengan skor telak 4-1, The Reds belum sekalipun menelan kekalahan dalam 6 laga terakhirnya di English Premier League. Dengan 4 pertandingan terakhir, selalu berhasil mereka menangkan, dimana dampaknya pun positif. Dari papan tengah, The Reds kini telah kembali ke posisi 5 Besar. Mereka saat ini memiliki 56 poin, unggul dari Tottenham dengan 54 poin tapi dengan 1 laga sisa di tangan. Yang bila berhasil mereka amankan, bakal membuat tim ini memiliki keunggulan yang sulit dikejar oleh Tottenham Halsburg. Sementara itu, untuk bisa lawas ke Liga Champion, The Reds sepertinya masih punya ketertinggalan poin yang cukup jauh dan sulit untuk dikejar. Tren Alexander-Arnold, semakin nyaman di pos tengah. Ya, keputusan Jurgen Klopp untuk memainkan Tren Alexander-Arnold sebagai fullback, yang juga bisa berpindah posisi sebagai pivot, sepertinya telah membuat pemain ini tampil cukup impresif dan jauh lebih menarik. Rasanya, Arnold bisa lebih banyak berkontribusi untuk menciptakan peluang, hingga membuat asis. Seperti yang kembali ia lakukan, saat mengirimkan asis yang berbuah goal yang diciptakan oleh Curtis John. Dengan tambahan 1 asisnya sendiri, Tren Alexander-Arnold pun kini tercatat, sebagai pemain pertama dalam sejarah Premier League, yang berhasil memberikan asis dalam 5 pertandingan berturut-turut 2 kali. Lini pertahanan Liverpool kembali menjadi sorotan, pasalnya, keunggulan 3-0 yang telah mereka miliki, sempat disamakan oleh Totemam Hotspur. Van Dijk pun menjadi trending topic di media sosial, saat dirinya dijatuhkan oleh Ivan Perisik saat coba menghentikan penyerang asal Khoasia tersebut, tak sampai di situ saja. Van Dijk juga kecolongan saat gagal menangkap Son Hyumin dari jebakan offset. Meski di sisi lain, Van Dijk juga berhasil membuat self-off the line saat menghentikan tembakan dari Son Hyumin. Louis Dias, comeback goal Ya, setelah melewati momen-momen sulit akibat citra yang harus hialami, Louis Dias yang kembali mendapatkan kepercayaan dari sang pelatih untuk dimainkan sejak awal laga, akhirnya berhasil kembali menciptakan goal untuk squad Liverpool. Menghadapi Totem Ham, ia berhasil membuat goal kedua bagi Liverpool, dan ini adalah goal pertamanya sejak terakhir kali. Pemain Columbia ini menciptakan satu goal ke gang Napoli pada November 2022. Lagaitnya sendiri nampak sangat emosional bagi Jurgen Klopp. Terlihat bagaimana reaksinya kepada asisten wasitempat ketika Jota berhasil menciptakan goal. Dinyap lari ke arah wasitempat tersebut, tapi Sial usai berselebrasi. Itu justru membuatnya mendapatkan citra hamstring di paha kanannya. Sementara itu, berbicara soal pertandingan malam tadi, Jurgen Klopp menjelaskan jika sejatinya tim tampil luar biasa. Sebelum ia melihat seharusnya keunggulan tiga goal tak berhasil disamakan. Jangan melihatnya, bagaimana cara kita played, offensifnya dan defense, itu was absoluttah keren. Dan problemnya, 3-0 up, tak lama. Kita bukan kita satu timp yang mislumat tersebut. Ya, sementara itu, bagi Tottenham Hotsford, kekelahan atas Liverpool menambah rentetan hasil buruk mereka dalam 4 terakhirnya, dimana Harry Kane dan kawan-kawan harus menerima 3 kekelahan dan 1 hasil limbang dalam 4 laga terakhir mereka tersebut. Ya, jadi itulah cerita dari drama pertandingan antara Liverpool vs Tottenham Hotsford.